Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Loshelina di channel TV Mandarin Kalian percaya gak sih dengan ramalan tentang sifat seseorang berdasarkan Zodiac? Percaya atau gak percaya, hal-hal seperti ini tuh memang sesuatu yang menarik banget buat dibahas, setuju gak? Nah, jadi sebenarnya peramalan atau perkiraan tentang watak, sifat, dan kepribadian seseorang itu sangat beragam Mungkin kebanyakan orang mengenalnya dengan Zodiac Padahal sebenarnya banyak loh hal-hal seperti ini selain dari Zodiac Kalau di Tanah Jawa, ramalan ini disebut dengan Primbon, kalau di Tiongkok disebut dengan Xio Nah, hari ini saya mau kasih tau tentang kalian hal-hal yang wajib kalian ketahui tentang Xio ini Pertama, biar kalian paham nih, Xio itu tidak seperti Zodiac Alih-alih menggunakan rasi bintang sebagai simbolnya Xio menggunakan nama-nama hewan yang tentunya ada cerita dan filosofi di baliknya Xio ini sendiri terdiri dari 12 hewan yang akan berganti-gantian kekuasaannya di tiap tahunnya Lalu, penanggalan Xio itu tidak dimulai dari Januari tanggal 1 Tapi, dimulai dari penanggalan Tiongkok dan pergantiannya akan mengikuti tahun baru Tiongkok Atau yang bisa kita kenal, yang biasa kita kenal dengan Hari Raya Imlek atau Xinqia Mau tau selengkapnya? Yuk nonton video ini sampai habis ya Kita mulai dengan sejarah singkat tentang asal-usul Xio dulu Jadi, pada suatu hari, Kaisar Langit atau Tiankung mengumumkan sebuah perlombaan yang akan diadakan pada tahun baru kepada hewan-hewan di seluruh negeri Pemenang pertama sampai ke-12 akan dijadikan jenderal oleh Kaisar Langit atau Tiankung tadi ya Berita gembira ini pun dibawa oleh angin ke seluruh perlosok negeri Para hewan ini merasa sangat bersemangat dan antusias Mereka semua sangat tertarik menjadi seorang jenderal Namun, ada satu hewan yang tidak mendapatkan kabar gembira ini karena ia masih tertidur pulas dan bermalas-malasan Hewan malas ini adalah kucing Kucing pun hanya mendengar kabar ini dari tikus Karena tau kucing suka malas-malasan, tikus yang licik ini pun menjebak kucing dengan memberitahukan waktu perlombaan yang salah kepada kucing Kita harus sampai ke tempat Kaisar Langit esok lusa ya Ujar tikus kepada kucing Padahal seharusnya semua hewan berkumpul di lokasi perlombaan besok Semua hewan menyiapkan diri mereka dengan istirahat lebih awal Supaya energi mereka cukup untuk lomba esok hari Namun, diantara semua hewan, ada satu hewan yang sudah berangkat ke tempat Kaisar Langit malam itu juga Hewan itu adalah kerbau Ia menyadari bahwa dia tidak bisa berjalan atau berlari dengan cepat Maka, ia harus bekerja lebih keras daripada hewan-hewan lainnya Si tikus menyadari pergerakan si kerbau Ia pun meloncat ke atas tubuh kerbau agar dia bisa sampai duluan ke sana seperti kerbau Sayangnya, kerbau tidak menyadari ada makhluk kecil yang berada di tubuhnya Dan akhirnya ia pun tetap berjalan seperti biasa Pada pagi harinya, saat matahari masih malu-malu untuk memunculkan sinarnya Anjing, monyet, babi, macan, naga, ular, kelinci, ayam, kambing, dan kuda Berlari menuju ke tempat Kaisar Langit Dan saat matahari sudah menampakkan sinarnya Yang berada di paling depan adalah kerbau Namun, tikus melompat ke arah garis finis dan mendarat tepat di hadapan Kaisar Langit Tikus pun menjadi juara pertama dengan cara yang licik Kerbau pun menangis karena merasa kecewa sudah dicurangi oleh tikus Di belakang kerbau, hewan-hewan lainnya pun mulai mencapai garis finis Urutannya adalah macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi Lalu, 12 hewan inilah yang ditetapkan sebagai pemenang Dan kemudian disebut dengan 12 show dalam mitologi Tiongkok Para pemenang ini pun merayakan kerja keras mereka Lalu, tidak lama kemudian, kucing datang dengan raw wajah yang dipenuhi amarah Ia datang terlambat dan mengejar tikus karena merasa sangat kesal Karena itulah, sampai sekarang hewan kucing suka mengejar tikus Konon katanya, kucing masih merasa dendam karena telah dibohongi oleh tikus Sehingga ia tidak terpilih menjadi salah satu show Nah, seru banget kan cerita asal-usul tentang show ini Terima kasih teman-teman telah menonton video ini Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat Mohon share video ini ke teman-teman, saudara-saudara, atau sosial media yang anda punya Supaya semakin banyak orang yang tahu tentang asal-usul show ini Thank you for watching dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax